Bohong, bangun tidur ngebohong, pagi ngebohong, siang ngebohong, sore ngebohong, tiap hari ngebohong Udah gitu jabatannya tinggi, bohong melulu, gak apa-apa, kasih gelar, si raja bohong Gak apa-apa saudara, gak apa-apa, dalam agama boleh Kenapa? Karena dinasehatin udah gak bisa, diingetin udah gak bisa Dikasih berbagai macam nasihat udah gak bisa, tetap bohong Tetap bohong, saudara, terus menerus bohong Kasih nama, saudara, si raja bohong, si tukang bohong Kasih nama, saudara, biang kebohongan, gak apa-apa Nah jangan orang udah bohong, berkali-kali dikasih gelar, seperti Abu Bakar Siddiq Dikasih gelar, ini seperti Umar Ibn Al-Khattab Dikasih gelar lagi, ini seperti Usman Ibn Affan Dikasih gelar lagi, ini seperti Ali Ibn Abi Talib Belakangan dari luar negeri yang gak tau apa-apa, kasih gelar Saudara, gelar apa? Gelar Hasan Ibn Ali Ibn Abi Talib Yang mendamaikan dunia, saudara Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Saya cuman takut, saya takut, khawatir Kalau pelacur disebut pekerja sek komersial Besok istri kita disebut pekerja sek non-komersial Bedanya, yang istri kita melayani sek kita tanpa dibayar, non-komersial Mereka pakai dibayar, ini bahaya, saudara Istri kita bukan pekerja sek, bukan Istri kita adalah ratu rumah tangga kita, pendamping kita, saudara Jadi kalau ada pekerja sek komersial, nanti ada pekerja sek non-komersial Hati-hati itu satu, yang lebih saya takut lagi Kalau pelacur itu disebut sebagai PSK pekerja sek komersial Nanti akhirnya dianggap sebagai profesi Resmi Kalau resmi dianggap profesi pekerjaan Maka otomatis akan dimasukkan, dilindungi oleh undang-undang ketenaga kerjaan Itu bahaya Kalau sampai dilindungi oleh undang-undang ketenaga kerjaan Maka para kiai, para ustad, para habib, dimana saja Kalau sebut pelacuran itu haram Anda dianggap menghalangi suatu profesi pekerjaan Anda bisa dituntut di pidana Dan Anda bisa dipenjara beberapa tahun karenanya Maka itu kita lurusin Istilah-istilah begitu kita lurusin Jangan